Dukungan penangguhan penahanan Basuki Caipurnama terus mengalir, tidak hanya dari Jakarta, namun juga dari berbagai daerah. Kasus teror terhadap penyidik KPK Nova Baswedan belum menemui titik terang, kepolisian belum menetapkan satu pun tersangka dalam kasus ini. Menteri Hukum dan HAM akan memberikan sanksi tegas bagi jajarannya yang membiarkan penghutan liar meraja rela di dalam lapas. Agenda kedua, upaya kepolisian mengungkap pelaku teror terhadap penahanan Basuki Caipurnama. Penyidik KPK Nova Baswedan kembali mandek, mengapa pelaku teror belum tertangkap? Kami akan menghadirkan perbincangannya dengan pihak Polda Metro Jaya. Kemudian agenda yang ketiga adalah dugaan praktek penghutan liar di lembaga pemasyarakatan sudah pada titik yang peresakan. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah praktek penghutan liar agar tidak meraja rela di dalam lapas? Pemirsa inilah PMT News selengkapnya untuk Anda. Sebagai lambang harapan, kita juga bawa tulisan-tulisan yang menyatakan perasaan kami saat ini. Pengadilan Tinggi Jakarta memastikan akan segera menggelar sidang banding Basuki Caipurnama atau Ahok begitu menerima berkas fonis penodan agama dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pengadilan Tinggi Jakarta juga masih mempertimbangkan permohonan perangunan penahanan untuk Ahok. Pengadilan Tinggi Jakarta mengaku belum menerima berkas banding Basuki Caipurnama atau Ahok yang telah dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara selesai sidang fonis dikelar selasa 9 Mei 2017. Meski demikian, Pengadilan Tinggi Jakarta telah menerima berkas permohonan penangguhan penahanan dari pelaksana tugas Gubernur DG Jakarta, Jarod Saiful Hidayat. Nanti datang, direkister, langsung ditunjuk majelis yakinnya. Sidangnya saya rasa cepat mungkin itu. Artinya kan ini perkara yang sangat menarik perhatiannya. Mungkin satu bulan aja sudah bisa putus. Ya itu tergantung majelis nanti yang memeriksa perkara itu. Semua pertimbangan pasti akan dilakukan oleh majelis apa itu relevan atau tidak. Di sisi lain, keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menahan Ahok dinilai memiliki cacat hukum dan melanggar hak asasi manusia. Pasalnya penahanan Ahok bukanlah penetapan Majelis Hakim untuk mengeksekusi karena belum berkekuatan hukum tetap. Belum lagi, jaksa tidak memiliki alasan hukum kuat untuk menahan Ahok di Mako Brimob Kelapa 2 Depok sehingga langkah ini dipastikan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Apalagi Ahok sendiri tidak memiliki keadaan yang mengkhawatirkan sesuai pasal 21 KUHP. Menurut saya, kalaupun lawyer Ahok mengajukan permohonan untuk penundaan ataupun pengalihan penahanan ataupun untuk pembatalan penahanan, artinya harusnya ada upaya pra-peradilan khususnya untuk proses penahanan tersebut. Apakah nantinya Hakim memiliki kewenangan dalam melakukan penahanan? Karena penahanan yang tidak didasarkan kepada aturan itu dapat diajukan permohonan pra-peradilan. Selain Jaro Saifu Hidayat, permohonan penangguan penahanan untuk ke Ahok juga disampaikan lewat petisi change.org yang diajukan untuk pengadilan tinggi. Petisi ini baru bisa ditindaklanjuti bila ditandatangani oleh 500 orang. Pemiliputan Metro TV Dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cepurnama atau Ahok terus dilakukan para simpatisan di berbagai lokasi. Sejak pagi hari, warga terus berdatangan ke balai kota untuk mengumpulkan KTP. Sementara itu, sebagian pendukung bermalam di Mako Brimob Depok, mereka menuntut agar Ahok mendapatkan penangguhan penahanan. Para pendukung bertahan di Mako Brimob yang juga berasal dari wilayah di luar Jakarta. Sebagian besar sudah menginap sejak Ahok ditahan di Cipinang pada selasa lalu. Meski menerima seluruh proses hukum yang ada, namun mereka berharap Ahok dapat menjalani proses banding di luar sel agar tetap dapat memimpin Jakarta hingga Oktober mendatang. Mereka yakin Ahok tidak akan kabur saat menjadi tahanan kota. Sementara di sejak pukul setengah 6 pagi, warga kembali berkumpul di balai kota dengan menggunakan pakaian bernuansa merah putih. Mereka menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu nasional. Warga juga masih menggalang pengumpulan kartu tanda penduduk. Rencananya ratusan KTP yang telah terkumpul akan dikoordinasikan dengan kuasa hukum untuk melengkapi petisi agar Basuki Cewe Purnama menjadi tahanan kota. Dukungan untuk menangguhan penahanan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cewe Purnama tidak hanya diberikan warga Jakarta. Namun warga di sejumlah daerah pun juga turut memberikan dukungan agar Ahok segera dibebaskan. Permohonan pengajuan penahanan dikirimkan warga bernama Sutomo yang berprofesi sebagai pengacara di kota Padang, Sumatera Barat. Permohonan ini dikirim secara resmi disertai identitas lengkap kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta. Sutomo mengaku berani menjaminkan diri karena percaya Basuki Cewe Purnama atau Ahok tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. Ia menilai fonis untuk Ahok membahayakan kebinekaan dan demokrasi di Indonesia. Yang saya dan kawan-kawan berjuangkan sekarang bukan pribadi Ahoknya. Mungkin bisa teman-teman yang tidak sepaham, kita menghargai juga teman-teman yang berseberangan dengan Ahok, baik secara politik maupun mungkin kepercayaan keagamaan. Yang kita berjuangkan itu bukan Ahok pribadinya, tapi nilai-nilai yang luas, lebih luas dari Ahoknya. Yaitu nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kebinekaan. Itu yang kita berjuangkan. Dukungan bagi Ahok juga datang dari warga Manado, Sulawesi Utara. Ratusan warga berkumpul di jalan boulevard sambil menyalakan lilin dan mengenakan pakaian hitam. Sambil menyanyikan lagu-lagu nasional, masa juga melepas puluhan lampion sebagai simbol persatuan-kesatuan dan meminta Ahok dibebaskan. Dukungan serupa juga datang dari Batam ke Pulauan Riau. Aksi menyalakan seribu lilin dilakukan di sepanjang bunderan otorita Batam sebagai bentuk solidaritas kepada Ahok. Selain itu, masa pendukung Ahok juga melepas 50 burung merpati sebagai simbol keinginan mereka agar Ahok dibebaskan. Acara kemudian ditutup dengan doa bersama untuk Ahok. Tim Liputan, Metro TV Sementara itu Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahe Purnamato Ahok yang kini tengah ditahan di Mako Brimob meminta agar masa pendukungnya untuk membubarkan diri. Hal tersebut disampaikan Ahok melalui speaker atau pengeras suara. Pertanyaan, teman-teman yang mendukung saya analisasi dan menutupkan diri talenkan Markas Brimob. Markas Brimob, jadi putu ketenalan lalu nasa 6.000 warga tinggal di sini. Lagipun ini ada yang dilengkapi kok. Lalu sudah aman di sini. Mohon kalau bisa tumparkan. Bisa dipanggalkan kalau sampai teman-teman di sini terganggu dan bisa dipindahkan lagi bagaimana. Emang dipindahkan ke luar kota. Sekarang yang tidak tepat juga untuk tetap aksi di depan berimu. Ini bukan yang dilengkapi lagi. Saya mau kembali di tempatnya kata ya. Saya kira saya tidak meginal, tapi artinya kalau di sini bagi kebaikan saya, harusnya saudara-saudara menutupkan diri. Punggung malu, teman-teman yang mendukung saya analisasi dan menutupkan diri talenkan Markas Brimob. Markas Brimob, jadi putu ketenalan lalu nasa 6.000 warga tinggal di sini. Lagipun ini adalah nilai-nilai pepok. Lalu sudah aman di sini. Saya mohon kalau bisa tumparkan. Bisa dipanggalkan kalau saya bertemu di sini terganggu mencoba dipindahkan lagi bagaimana. Saya mau dikenal keluar kompa. Sekarang yang tidak tepat juga untuk tetap aksi di depan berimu. Ini bukan yang melihat di SKAI. Saya mau kembali di tempat Jakarta ya. Selain menjadi isu nasional dan sempat menjadi trending topik di media sosial, sekaligus diberitakan sejumlah media asing, kasus Ahok hingga kini rupanya masih menyita perhatian dunia. Bahkan beberapa negara dan juga lembaga seperti Badan Internasional menanggapi serius atas kasus yang membelit Gubernur DKI Jakarta Nonaktif Basuki Cahaya Purnama. Seperti yang terjadi di negeri Kincir Angin Belanda, Majelis Rendah setempat mendesak kepada Menteri Luar Negeri yaitu Bert Kunders agar mengajukan permohonan ke pemerintah Indonesia untuk segera membebaskan Ahok karena menurut Majelis Rendah, kasus Ahok dinilai sebagai ujian toleransi beragama di negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Adapun, seruan Majelis Rendah Belanda diberitakan harian terbesar setempat. Lembaga Pegiat Hak Asasi yang berpusat di London Inggris, Amnesty International juga turut bersuara menanggapi kasus Ahok. Amnesty International berpendapat fonis bersalah dan penahanan Ahok akan menodai reputasi Indonesia dalam toleransi. Apalagi, menurut AI, pasal penodaan yang digunakan pengadilan untuk menjerak Ahok merupakan bentuk ketidakadilan yang melekat dalam perundang-undangan penistaan agama di Indonesia. Sementara itu, keprihatinan atas pasal penistaan di Indonesia juga menjadi fokus dari Lembaga Penggiat Hak Asasi Internasional yaitu Human Rights Watch yang berkantor di New York, Amerika Serikat. Wakil Direktur Divisi Asia Human Rights Watch yaitu Filmkind menulis keprihatinannya dengan mengutarakan bahwa undang-undang penistaan sudah digunakan untuk mendakwa dan memenjarakan kelompok minoritas. Terima kasih telah menonton!